Halo guys, balik lagi ke channel gue Karna S Nah hari ini sesuai judul Kita bakal ngebahas soal paladin ya Khususnya ini buat paladin F2P Apa aja sih yang kalian butuhin sebelum paladin muncul Apa aja perlu kalian persiapkan gitu Menurut gue kalau kalian pindahan dari LK Kebanyakan yang berubah sih dari aksesoris sama Misalnya lo LK tank ya Kalau dari LK tank sih aksesoris gak perlu berubah Tapi kartunya juga harusnya sama sih Jadi untuk equip ya Equip kurang lebih ini karena char gue gak keurus ya Jadi ya equipnya asal-asal gitu Ini harusnya pake set gue bener Di armor, satu set gue bener gitu Untuk weapon pake ini Kalau mau main sakri, tipe sakri Nah gue jelasin dulu Untuk tipe sakri dia pakenya yang cool spear Gue gak tau ntar transatannya apa Dia nabain attack speed Terus bisa immobilize Ada chance immobilize During normal attack Jadi mungkin kayak ke stun atau gak bisa gerak gitu ya Terus disini juga ngurangin 30% dari penalty Pengurangan HP saat sacrifice Jadi setiap sacrifice pas kita attack tuh Darah kita ngurang Nah Jadi Pake senjata ini supaya ngurangnya itu makin dikit gitu Oke Untuk shield Shield sih pake ini ya Kenapa pake ini? Soalnya fade effect 30% Fade effect itu disini Nambahin max HP Jadi Darah kita jadi makin tebel gitu Nah Kenapa Kalau main sakri Archable Jadi damage sakri itu berdasarkan Max HP kita Jadi Kalau lo mau main sakri Yang paling diutama itu Max HP Critical Amat critical damage Nah 3 itu yang lo cari gitu Jadi untuk di Accessories Untuk di Accessories Pilihan equipnya itu Kalian bisa pake Yang level 75 Yang Sorry Yang necklace Ini Atau kalian bisa pake Yang level 85 Yang ini Kalau gue Mungkin gue pake Sebelah-sebelah Masing-masing satu Mungkin ya Tapi ntar gue bakal tes lagi Pas udah Muncul paladin di global gitu Jadi ngambil Accessoriesnya ini Terus Kartunya Pake muka card Oke Pake muka card Bener-bener full muka card Kalau misalnya Kalian kurang critical Kalian bisa pake Cobalt Mungkin opsi lainnya Tapi utamanya Kalian pake muka card Untuk nambahin Max HP Nah Di senjata Pake apa Kalau di senjata sih Menurut gue Pakenya wolf ya Wolf Kalau enggak Soldier Skeleton Yang ini Nah Pake ini Soldier Skeleton Tambahin criticalnya Gede Sama critical damage Gitu Soalnya Kalau kita main sakri Kita butuh banget Critical ya Nah Jadi Sebenernya Yang utama disiapinnya Itu aja sih Kartu Lo bener-bener full fit Terus Senjata Yang tadi Pake wolf card Atau enggak Yang skeleton Kalau di mod Udah pasti angel link Gak ada pilihan lain Yang di atas Pake krem Pake krem ya Disini ya Cuma add Barga kalau enggak Goblin Disini pake Deviruji Gitu Terus di sepatu Kalian bisa pake Matir Kalau matir Kemahalan Kalian bisa pake Sohe Dua-duanya Sama-sama Susah sih Sekarang Untuk baju Untuk Kalian bisa pake Peko-Peko Karena nambahin Max HPnya Gede Nah Untuk Di Shieldnya Sebenernya bisa pake Mega load down Soalnya nambahin Max HP Terus Ngurangin Freezing Resisten juga Jadi bagus banget Untuk di clock tuh Kalian bisa pake Sebenernya Bagusnya itu Ork Baby Kalau enggak Redrick ya Jadi Natural damage reduction Tapi kalau enggak Punya ya Kalian bisa pake Kartu-kartu Damage Apa Elemen reduction Kayak jack Atau yang sebagainya Gitu Oke Terus Kalau untuk Sacrifice Kalian Yang harus disiapin lagi Itu Path ya Untuk Path itu Kalian wajib banget Pake Sohe Kenapa Sohe Soalnya Sohe itu kan Seperti yang kalian tau Nggak sih Lifesteal ya Nah Disini Nggak ada Ininya nih Nggak ada penyesalan ya Nah Cooldownnya itu Tiap 15 detik Kalau enggak salah tuh Dia kalau pake skill 9 detik ya Atau berapa itu Nah Jadi Equip apa ya Kalian butuhin buat Sohe Yaitu Max Yang paling utama tuh Cooldown Reduction ya Cooldown reduction Sama Max Hap Jadi kenapa Max Hap Jadi supaya Sohe kalian ini Nggak mati-mati gitu Bener-bener Kelenjanya Sohe ini Cuma buat Spam skill aja Kalau Kalau gue Nggak salah tuh Kalau misalnya Mau skill yang Ngespam terus Itu paling Sekitar 30% Cooldown Reduction Ini 30% 30% Dari 15 second Kan 3 detik Jadi Sisa 9 detik Jadi kalau Gue Nggak salah inget Itu 9 detik Skillnya 9 detik Atau 8 detik Kalau 8 detik Kalian tambahin lagi Jadi 40% Jadi kurang lebih Pokoknya harus bisa Spam terus Sebenarnya itu aja sih Buat main paladin Itu Simple Tapi seru Equipnya gitu-gitu aja Nah untuk mainnya Kurang lebih gini ya Dia main auto attack Nah ini Kalau sakre nyala Tuh Kurang lebih gini Ini karena Equip gue Seadanya aja Jadi ya Seperti yang kalian bisa lihat Nah Kalian bisa Bisa taruh di auto Ini sakre ini Cuma bentar dong ya Pakainya Teru jadi gitu Ini berdasarkan Max HP Damage-nya ini Dan sakre ini Dia ignore defense Sama ignore flee Tapi untuk Penjelasan di skillnya Ini agak-agak rancu Soalnya Setelah sehatannya Karena suka ngaco kan Jadi gue takut salah Ntar kakak sih tau Disini sih tulisannya Untuk Death dari smelting Sama properties itu Nggak bisa di ignore ya Gitu Nah ini alasan Kenapa kalian harus Soe Karena darah kalian Pasti ngurang terus Kalau pakai sakre ya Nah Itu untuk PVA sama MVP-nya ya Damagenya tuh Gede banget Oke guys Jadi tadi Gua udah Gua lupa kasih tau ya Ini gua udah keberbuka RO Gua pasti tau Satu lagi Untuk enchantnya Jadi paladin Yang perlu kalian Persiapkan itu Ini Siap ya Critical Sama critical damage Nah kalian Nggak perlu lagi nih Fighting spirit nih Kalian bener-bener Cari aja Siap Karena Menurut Gua Dan apa yang gua Tahu ya Ini tuh Bakal lebih sakit Jatuhnya daripada Ambil fighting spirit Jadi bener-bener Main critical damage Gitu Sama critical ya Oke jadi Itu aja Yang lainnya sih Basic Sama kayak Sebelumnya Sama kayak LK ya Ini ambil PvP paling Kalau nggak Ini physical attack Nggak gitu Kepakai Paling ambil Ini Ambil PvP ya Ambil cari beacon Disini Nyari Masape Ada Kalau nggak ada Ambil Sharp battle Paling ya Atau nggak Fortifier Juga boleh Walaupun Masapnya Dikit Disini Ambil Ya Sama kayak Tadi Di Backware Ambil PvP Paling gitu Nah Kalau di armor Ambilnya Paling Kalau ada Shining Shining ya Dapet Shining Bagus sih 8% AP Berarti bener-bener Full banget Kita main Full HP gitu Dari Shining Shining gitu Nah Untuk Grinding Menurut gue Masih tetep Lebih worth it Lu main Boomerang Shield Boomerang Nah Gue tunjukin Gimana Main Boomerang Nah Untuk Main Boomerang Yang kalian Perlu Perhatiin Itu Pertama Core Core Kalian harus Punya Shield Bonesini Karena Shield Bonesini Berfungsi Untuk Setiap Kalian Meluari Skill Boomerang Eh Boomerang Shield Kalian Mantul Mantul Jadi Sekali Ngehit Bisa Banyak Monster Dan Setiap Ponsu Damagenya Nambah Nambah 6% Gitu Nah Contohnya Gini nih Nah Tuh kan Mantul-mantul Mantulnya Nggak Gitu Jauh Nggak Kurang Kurang Lebih Gitulah Memang Mantul Ya Jadi Menurut Gue Masih Lebih Worth Itu Karena Kalian Bisa Ngehit Banyak Sekaligus Daripada Pakai Sacrifice Kalau Kalian Pakai Sacrifice Kalian Harus Lari-lari Gitu Nah Untuk Pembahasan Skill Gue Belum Berani Ngebahas Karena Ini Translatannya Kadang Suka Aneh Makanya Gue Paling Ngasih Tahu Persiapan Dari Kartu Sama Equip Aja Apa Kalian Perluin Nanti Gue Bakal Bikin Video Selanjutnya Kalau Paladin Udah Rilis Ya Paladin Rilis Di Global Tanggal 21 Juni Jadi Kalian Harus Siap Siap Bagi Yang Mau Ganti Jadi Paladin Oke Sekian Aja Video Dari Gue Kalau Ada Pertanyaan Kalian Bisa Langsung Aja Tulis Di Kolom Komentar Seperti Biasa Dan Jangan Lupa Mampir Ke Livestream Gue Tiap Malam Hampir Tiap Malam Gue Livestream ROO Kalian Bisa Tanya Di Situ Oke Kalau Gitu Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Bye Bye